Kamu bisa langsung jadi artis tanpa harus casting Duna, saya bisa dengan mudah menjadikan kamu seorang artis yang besar Kalau kamu mau Serius pak? Saya mau banget pak jadi artis besar Gimana caranya pak? Apapun bakal saya lakuin supaya bisa jadi artis pak Ada satu syarat yang harus kamu penuhi Kalau kamu ingin menjadi sosok artis besar Duna, kamu tau kedekatan kita bisa menguntungkan buat kamu Jadi gimana kalau kita lebih dari seorang teman Apa yang ditakutkan Salwa? Benar ternyata, sekarang aku harus apa? Maaf pak, tapi apa tidak ada cara lain? Saya bisa kok pak casting dulu Aku harus bisa jadi artis yang terkenal kayak mereka Semua casting udah aku lakuin Usaha aku udah keras banget buat wujudin mimpi aku Oh iya, besok aku bakal ikut casting lagi Semoga kali ini lolos Ini kesempatan aku buat jadi artis Aku gak boleh sia-siain kesempatan ini Kalau aku jadi terkenal, semua orang akan mengenal namaku Aku akan membuat mereka terpesona Kak, kamu beneran besok mau ikut casting lagi Emangnya gak capek apa kak? Ini udah yang ke-10 kalinya loh Kakak ikut casting Tapi gak ada satupun yang lolos Gak ada kata capek sebelum mimpi kakak terwujud Kakak yakin dek? Kali ini pasti lolos Hah? Kakak udah ya Jangan terlalu terobsesi jadi artis Masih banyak pekerjaan lain yang bisa kakak kerjakan daripada jadi artis Kamu tuh kenapa sih dek? Dulu kamu dukung kakak banget buat jadi artis Bahkan kamu juga nyari-nyari info audisi apapun Biar kakak bisa ikut casting Tapi sekarang kamu malah nyuruh kakak buat berhenti Sebenernya ada apa? Sebenernya aku takut kak Aku takut kalau kakak bakal dijebak Kakak inget gak temen aku yang sepupunya jadi artis? Dia pasti jadi artis itu karena dijebak Dia dipaksa buat jadi selingkuhan produser Setelah itu baru deh dia bisa jadi artis Hahaha Ya ampun Salwa Salwa Kamu itu ya Ternyata alasan kamu ngelarang kakak buat ikut casting itu ini Ih kok kakak malah ketawa sih? Aku serius kak Aku takut kalau kakak juga kayak gitu Iya iya maaf Gini ya Salwa Kakak pastiin Kalau itu gak bakal terjadi Lagian kan yang suka ikut casting itu beneran Udah Kamu gak usah khawatir Sini peluk dulu adek kakak Tapi kakak janji ya Kalau ada yang nawarin kayak gitu harus ditolak Aku bener-bener gak mau Kalau kakak jadi selingkuhan suami orang Iya dek Kamu tenang aja ya Kakak gak mungkin ngelakuin hal itu Jadi kamu gak perlu khawatir Eh maaf padamar Saya mau tanya Kan katanya ada casting buat film ya pak Tapi kok ini malah di kape ya Emang castingnya disini ya pak Sebenernya saya tidak mengadakan casting Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol aja sama kamu Gak apa-apa kan Maksudnya Apa ya pak Jadi castingnya gak ada gitu pak Padamar kenapa gak bilang dari tadi sih Kalau kayak gini kan jadi buang-buang waktu saya Heh Saya mending ke tempat casting yang lain aja deh pak Tunggu Luna Maaf Bukan maksud saya Bohongi kamu Ada yang mau saya tawarkan sama kamu Kamu masih pengen jadi artis kan Ya iyalah pak Itu kan cita-cita saya dari dulu Emangnya kenapa pak Bapak mau ngenalin saya ke produser Atau bapak mau ngajak saya ke tempat casting Wah Kalau kayak gini sih saya mau pak Kamu bisa langsung jadi artis Tanpa harus casting Luna Saya bisa dengan mudah Menjadikan kamu seorang artis yang besar Kalau kamu mau Serius pak Saya mau banget pak Jadi artis besar Gimana caranya pak Apapun bakal saya lakuin Supaya bisa jadi artis pak Ada satu syarat Yang harus kamu penuhi Kalau kamu ingin menjadi sosok artis besar Luna Kamu tahu kedekatan kita bisa menguntungkan buat kamu Jadi Gimana Kalau kita lebih dari seorang teman Apa yang ditakutkan Salwa Benar ternyata Sekarang aku harus apa Hei Maaf pak Tapi Apa tidak ada cara lain Saya bisa kok pak Casting dulu Hahaha Luna Luna Gak ada casting-casting Kalau kamu terus tulisan casting Yang ada Kamu buang-buang waktu Dan impian kamu Yang menjadi seorang itu Akan semakin jauh Tapi Saya takut pak Takut kau sampai ketahuan bagaimana Kamu gak perlu takut Luna Saya jamin Semua ini Akan aman Jadi gimana Kamu setuju Ini demi impian kamu Luna Salwa Maafin kakak Ini semua demi mimpi kakak Iya pak Saya mau Coba Kamu duduk di kursi itu Dan berpose Dengan melihat ke arah kamera Lalu tersenyum sesekali Berikan kesan seperti tertawa Bagus-bagus Luna Senyum yang memikat Luna Kamu ternyata punya bakat juga ya Setiap kamu pose itu bagus Terima kasih banyak Bang Sandi Ini semua berkat Bang Sandi juga Yang udah ngarahin aku Jadi aku gak kehabisan gaya Terus tingkatkan lagi banget kamu oke Untuk hari ini Pemotretan selesai Kita bisa lanjut lagi besok Terima kasih atas kerja kelas kamu Luna Sama-sama Bang Sandi Aku juga terima kasih sama Bang Sandi Kalau gitu Saya duluan ya Ini baru permulaan Dunia ini akan melihat aku Sebagai artis yang hebat Hai sayang Pemotretannya sudah selesai Pak Jangan bilang kayak gitu disini Masih banyak orang Nanti kalau ada yang tahu gimana Bisa gawat pak Karir aku baru aja dimulai Masa harus redup Ya ampun Luna Kamu itu lucu banget ya Kamu tenang aja Kedua ini milik saya Dan orang-orang yang ada disini Gak akan ada yang pernah Bocorin hasilnya kita Ternyata Padamar lebih menakutkan Dari yang aku kira Aku harus hati-hati Syukur deh Kalau gak ada yang bakal tahu Aku takut Nama aku tercoreng Saya pastikan Tidak akan ada yang tahu Kita sambil duduk aja yuk Pegel nih Kalau berdiri terus Eh pak Soal istri bapak gimana Apa dia tahu soal ini Ya enggak lah Luna Kalau istri saya tahu Yang ada dia bakalan langsung Labrak kamu Makanya saya bilang sama kamu Untuk hati-hati Apalagi kalau kita lagi di depan publik Dih Padahal tadi yang gak hati-hati itu Bapak Tapi pak Saya beneran bakal jadi artis yang besar kan Tentu saja Luna Saya gak pernah mengingkat Di perkataan saya Minggu depan Kamu akan saya tambahkan Sebagai pemain di film bagus Yang saya produsir sendiri Serius pak Saya senang banget Sejak kecil Saya pengen banget Bermain film Dan beberapa hari lagi Mimpi itu akan terwujud Aku gak nyangka Hanya dalam beberapa bulan Aku sudah seterkenal ini Ini jauh lebih cepat Dari yang aku bayangkan Tapi gak cepat juga sih Soalnya udah bertahun-tahun Aku ikut casting Tapi gak pernah ada yang lolos Luna Kamu ada disini Wah Kenyangka ya Kita bisa ketemu disini Eh Pikri dan Mili Udah lama ya Kita gak ketemu Ntar akhir kali itu Pas kelulusan kita aja Setelah sekian lama Akhirnya aku bisa melihat kamu lagi Pikri Aku senang Kalau kamu baik-baik aja Wah Iya ya Udah lama banget gue ketemu Pas sekali ketemu Lu udah jadi artis terkenal Selamat ya Ya ampun Luna Aku senang banget Pas tau kamu sekarang jadi artis Mimpi kamu jadi terwujud sekarang Iya Mimpi aku selama ini terwujud Semua berkat kerja keras Oh iya Kalian mau kemana Sekalian mampir dong ke rumah aku Sekalian kita ngobrol-ngobrol gitu Kalau aku sih yang mau pulang Baru aja tadi ke klinik Tapi kalau Mili Gak tau Aku lagi jalan-jalan aja kok Terus gak sengaja liat kamu Jadi udah deh Aku samperin aja Ini bentar lagi juga mau pulang Oh gitu ya Kebetulan banget ya Kita ketemu disini Eh iya Gue duluan ya Soalnya masih ada jadwal syuting lain Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi deh Eh pik Bang ngerasa ada yang aneh gak sih Sama si Luna Masa dia baru beberapa bulan Jadi pendatang baru Udah terkenal dimana-mana Dia bahkan jadi sampel Majalah utama Untuk ukuran artis pendatang baru Kemungkin banget Dia langsung jadi cover utama Ya mungkin Emang rejekinya aja kali Dan gak usah sehujan Tapi masalahnya Ini tuh bukan sehujan doang Gue pernah ngeliat Luna Lagi makan di restoran Sama salah satu produser Si Pira yang terkenal Gue sih lupa namanya siapa Tapi yang jelas Gue inget mukanya dia Nah terus Apa hubungannya Lantara Luna yang cepat terkenal Sama dia Makan sama produser Kan kalau masalahkan sama produser Wajar-wajar aja Barunya kok artis-artis yang Juman makan doang Sama produser mereka Maksudnya itu Aku ngerasa kalau Luna itu Jadi selingkuhannya produser Oh gak mungkin Dia lebih sembarangan kamu Udah Aku gak mau bahas itu lagi Nanti kalau salah Takut dia jadi fitnah Gak baik kan fitnah temen sendiri Tapi aku yakin banget Kalau orang yang aku lihat itu Luna Neng Ganti meneng Astaga Ia bang Kalau muncul jangan tiba-tiba Nanti kalau saya jantungan gimana Kita ganti aja neng Pakai jantung pisang Jangan ngomong sembarangan bang Kak Luna udah bikin aku kecewa banget Dia udah mengingkari janji dia Dia janji gak bakal buat Jadi selingkuhan produser Tapi nyatanya apa Aku sekarang udah tau semuanya Selamat malam Adikku tercinta Nih kakak bawain kamu sesuatu Kamu pasti suka Aku gak butuh itu kak Aku butuh kakak jujur Selama ini Kakak jadi selingkuhan produser kan Enggak kok enggak Kakak kan udah janji sama kamu Kalau kakak gak mungkin ngakuin itu Lagian kenapa sih Kamu tiba-tiba nuduh kakak kayak gitu Gak baik tau nuduh-nuduh kakak Kakak gak usah bohong Aku udah tau semuanya kak Awalnya aku emang curiga Setelah kakak pulang dari kape waktu itu Kakak bilang tiba-tiba kakak jadi bintang utama Buat kaper majalah Itu aja udah aneh kak Dek Kamu tenang dulu ya Hingga aku menyelidiki semuanya Dan ternyata benar Kakak udah jadi selingkuhan orang yang sudah beristri Ingat kak Itu salah Gak seharusnya kakak ngelakuin itu Semua itu salah kak Iya Kakak ngelakuin itu semua Kakak memang jadi simpanan produser Astagfirullah kak It's tifar Semuanya itu salah Sebaiknya Kakak jauhi deh Produser itu Kalau perlu Kakak gak usah jadi artis sekalian Daripada harus jadi simpanan suami orang Maaf Salwa Tapi kakak gak bisa ngelakuin itu Semua yang kakak dapatkan saat ini Itu impian kakak Kamu juga pasti paham kan Kakak mohon Kamu ngerti? Oke Kalau itu emang keputusan kakak Kalau gitu Aku bakal pulang ke desa Dan gak akan pernah kesini lagi Maksud kamu apa ngomong kayak gitu Salwa? Kita kan udah janji Kalau kita bakal wujudin mimpi kita disini Kenapa kamu tiba-tiba pulang ke desa? Aku rasa gak perlu dijelaskan lagi kak Alasannya apa? Kakak pasti tahu alasannya apa Aku bener-bener kecewa sama kakak Dan kalau kakak tetap pengen jadi artis Silahkan aja kak Dan aku akan pergi pulang ke desa Mau kan kakak Salwa Tapi kakak ngelakuin ini semua Demi cita-cita kakak Halo Kenapa padamar? Halo Luna Aku cuma mau ingetin aja Jangan lupa ya Besok Aja Prince Con buat peluncuran film terbaru Iya Aku gak bakal lupa kok Itu kan hari yang aku tunggu-tunggu Oke Luna Dan dan yang cantik ya Selamat atas film terbaru kamu Luna Sebagai pendatang baru Apa yang kamu rasakan? Eh Saya sangat senang Dan juga bersemangat Ini adalah film pertama saya Jadi saya mengerahkan semua energi saya untuk film ini Saya gak mau mengecewakan pihak manapun Jadi saya sangat berusaha untuk film ini Untuk Pak Damar Sebagai produser Luna ini kan pendatang baru pak Kenapa bapak langsung mengajaknya sebagai pemerintah utama Padahal dia belum pernah ada di dunia acting sebelumnya Kenapa bapak sangat percaya pada Luna? Untuk itu Saya sangat percaya dengan Luna Dia itu meskipun pendatang baru Tapi bisa bersaing dengan aktor lain Banyak sekali kabar yang beredar di luar sana Banyak artis terutama pendatang baru Yang jadi selingkuhan suami orang Apalagi Dia seorang produser Itu kan cuma rumor Kalaupun memang itu benar Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu Yang jelas Kalau untuk saya pribadi Saya tidak mungkin melakukan hal itu Hubungan saya dengan para artis Ya cukup sebagai artis Dan penulis saja Tidak lebih Pak Damar Ini kenapa jadi mati lampu gini sih? Jadi pada ribut kan? Semuanya harap tenang Maaf atas kesalahan teknis ini Mending kita pulang aja Di sini benar-benar gelap Kamera kita juga tiba-tiba mati Pak Damar Kenapa semua orang malah pergi? Ah Acara ini jadi kacau Acara yang aku tunggu-tunggu Kenapa jadi kacau begini? Lampunya tiba-tiba mati gini Kamu tenang Luna Kita masih bisa melakukan acara PSK besok Jadi kamu gak usah khawatir Rumah ini jadi sepi banget Semenjak Salwa pulang ke desa Aku jadi kesepian Kayaknya Salwa marah banget deh sama aku Beberapa kali aku telepon Dia gak pernah angkat Aku kirim pesan juga gak pernah dibalas Aku ngerasa bersalah banget sama dia Aku ngerasa ada yang aneh Seharusnya aku senang Karena semua Sudah aku dapatkan Tapi kenapa? Rasanya kosong banget Apa semua yang aku lakukan ini salah? Harusnya aku bahagia Tapi kenapa? Aku gak merasakan itu Yang aku rasakan setiap hari adalah rasa bersalah Kayaknya Aku harus bilang ini sama Pak Damar Aku harus akhiri semua ini Agar aku bisa tenang Kamu kenapa Luna? Kamu gak suka yang sama makanannya Kenapa cuma nilatin aja? Ah Enggak kok Pak Saya gak apa-apa Saya cuma lagi kepikiran Salwa aja Salwa? Adik kamu itu? Kenapa kamu mikirin dia? Bukannya kalian itu satu rumah ya? Dulu iya Tapi sekarang dia udah pulang ke desa Jadi disini sekarang Saya cuma sendirian Yaudah biarkan aja Mungkin dia memang lebih nyaman di desa daripada disini Toh kalau di desa ada orang tua kalian kan? Dan kamu juga gak perlu takut Disini kan kamu sama aku Pak Saya merasa selama ini Kita melakukan sesuatu kesalahan Pak Seharusnya kan Kita gak memiliki hubungan kayak gini Karena Bapak sudah beristri Saya sudah lama memikirkan ini Dan saya rasa Saya gak bisa Terus-terusan jadi selingkuhan Bapak Itu hanya pikiranmu saja Semua bintang besar Pernah melalui hal yang sama Nikmati saja Kalau kamu mengahir semua ini Itu artinya Karir kamu juga akan berakhir Jangan macam-macam dengan saya Luna Oh iya Luna Dari awal saya sudah bilang sama kamu Jangan macam-macam dengan saya Kalau kamu ingin jadi artis yang besar Cukup dengarkan perkataan saya Dan jangan membantah Tapi kenapa sekarang kamu membantah? Maaf Saya gak bermaksud kayak gitu Saya cuma merasa gak nyaman aja Ya tinggal dibikin nyaman aja Apa susahnya? Asal kamu tahu ya Luna Seperti mati lampu ya sayang Seperti mati lampu Cintaku padamu ya sayang Bagaimana lam tiada berlagu Ayo kita nyanyi balang pak Hah apa-apa nih Kenapa di restoran mewah seperti ini Ada penyanyi dangdut? Lah memangnya kenapa pak Jangan salah lho pak Dangdut itu sekarang udah go internasional Saya gak peduli Mau internasional kek Mau apa kek Itu bukan usaha saya Tapi kamu tuh yang ganggu saya Udah cepat pergi sana Idi Galak banget sih Jangan galak-galak pak Nanti cepat tua Terus mati Huff Adil-adil aja sih Kenapa pak Ada penyanyi dangdut segala Mungkin memang pemilik restorannya Suka dangdut pak Kita kan gak ada yang tahu Selera orang Luna Kayaknya kamu deket banget deh Sama padamar Kalian punya hubungan apa? Soalnya tadi saya lihat Kalian datangnya bareng Gak mungkin dong Kalau gak punya hubungan khusus Ah Kita gak punya hubungan apa-apa kok Hubungan kita Hanya sebatas rekan kerja saja Kalau soal saya datang bareng Dengan padamar Itu memang kebetulan aja Karena saya berangkat Dari lokasi syuting Begitupun juga dengan padamar Yang kebetulan ada di lokasi syuting Kamu serius Gak punya hubungan apapun Sama padamar Soalnya Semua orang yang ada disini Itu tahu Kalau padamar itu Sering menjadikan artis Baru sebagai selingkuhan Iya Saya tahu Makanya saya tidak mau menjadi selingkuhan padamar Saya benar-benar Hanya sebatas rekan kerja saja Saya sih gak percaya ya Kalau kalian hanya sebatas rekan kerja Orang-orang yang ada disini Semakin nanyain Soal hubungan aku dan padamar Aku rasa Apa yang cepat-cepat keluar dari sini Semua yang kamu miliki Hanya sementara Semuanya akan dikembalikan Suara apa itu? Tiba-tiba aku mendengar suara yang aneh Ah mungkin itu cuma perasaan aku aja Padamar Padamar Aduh Kok gelap banget sih? Terus jalan keluarnya juga kemana lagi? Aku gak bisa ngeliat apa-apa Aduh Ini siapa sih? Yang tiba-tiba jenggol aku Aduh Sakit tahu Bentar Ini kok Mataku jadi kunang-kunang gini ya Pandanganku mulai buram Aduh Kok kepalaku sakit banget ya? Tunggu Ini dimana? Kok aku tiba-tiba ada disini? Perasaan Tadi aku ada di tempat ajep-ajep Sama padamar dan yang lainnya Siapa yang bawa aku kesini? Ini ruangan kok gak ada pintunya? Atau jenggelannya sih? Semuanya cuma tembok Terus Aku keluarnya gimana? Siapa juga sih yang bawa aku kesini? Tolong Ada orang di luar Tolong aku Kenapa aku bisa ada disini? Aku gak tahu ini tempat apa Semakin lama Tempat ini semakin mengerikan Atau jangan-jangan Ini semua adalah hukuman buat aku Karena selama ini Aku sudah berbuat salah Aku menyesal Sama apa yang sudah aku lakukan Seharusnya aku mendengarkan Apa yang selalu berkatakan Tapi karena ambisi aku Untuk menjadi seorang bintang Aku malah melakukan kesalahan Aku benar-benar menyesal Sekarang aku gak tahu harus kemana Cahaya apa itu? Lebih baik Aku ikutin aja deh Aku sudah keluar Alhamdulillah Akhirnya aku bisa keluar juga Tapi ini dimana ya? Ah gak penting ini ada dimana Yang penting sekarang aku udah keluar Gimana caranya aku pulang ya? Aku gak tahu Ini ada dimana Mana disini gak ada orang lagi Aduh Siapa yang lempar pisang sembarangan sih? Dikira muka aku tuh tong sampah kali ya? Eh monyet Kalau mau buang sampah tuh Lihat-lihat dong Nih jadi kena muka aku kan Aku gak tahu Udah berapa lama aku pergi Tapi yang jelas disini Udah gak ada foto-foto aku lagi Di billboard juga udah gak ada Kayaknya karirku emang udah benar-benar hancur deh Ketenaran itu bukan segalanya Aku menyesal Hanya karena mengejar sebuah ketenaran Aku harus mengorbankan adikku sendiri Hubungan aku dan adikku sudah renggang Mulai sekarang aku akan mencari jalanku sendiri Tanpa mengorbankan harga diriku Lula Ada apa sama kamu? Kenapa pokain kamu kotor kayak gitu? Habis dari mana? Ceritanya panjang pikir Yang jelas ini semua memang kesalahan aku Sekarang aku gak punya apapun Semua hilang Dalam sekejap Kamu kalau mau nangis Nangis aja Jangan ditahan Nangis itu bukan berarti kamu lemah Hmm Oh iya Lun Maaf kalau aku mungkin kayak lancang Tapi aku cuma mau nanya Emang yang lagi pirai itu benar ya? Kalau kamu menjadi simpanan produser Iya Aku memang simpanan produser Semua ini aku lakukan Agar aku bisa jadi artis yang besar Kamu pasti jijikan sama aku Karena aku jadi simpanan suami orang Awalnya aku kecewa Tapi Kamu bisa ngelakuin kayak gini Karena Yang aku tahu Luna itu orang yang jujur Tapi Aku gak ngerasa jijik aku sama kamu Yaudah Yuk kita pulang Aku antar Gak usah Fik Aku bisa sendiri kok Iya aku tahu Kamu bisa sendiri Tapi sekarang aku pengen nganterin kamu Kamu tunggu dulu disini ya Aku ngambil motorku dulu Aku gak nyangka Kalau Fikri bisa sebaik ini Ayo lu naku antar Makasih ya Fikri Makasih Untuk semuanya Iya sama-sama Udah Ayo cepet naik Sub indo by broth3rmax